Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan kisah singkat Santo Yohanes de Brito, Ciao de Brito, Apostle of Madurai. Santo Yohanes de Brito atau Ciao de Brito lahir di Lisbon, Portugal pada tanggal 1 Maret 1647 dalam sebuah keluarga bangsawan Portugal yang sangat berpengaruh. Ayahnya Salvador de Brito Pereira meninggal saat menjabat sebagai vikori atau gubernur Portugis di Brazil. De Brito bergabung dengan biara Yesuit pada 1662 dan melanjutkan studinya di Universitas Coimbra. Setelah ditabiskan menjadi imam, ia diutus ke daerah misi di Madurai, India selama kini Tamil Nandu. Pada tahun 1673 untuk berkutbah dan menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Misi ini biasa disebut dengan The Madurai Mission atau Misi Madurai. Misi Madurai adalah upaya yang cukup berani dari para Yesuit mendirikan sebuah gereja katolik India yang bebas dari kultur budaya Eropa. Karena itu, De Brito lalu belajar bahasa setempat, sedapat mungkin sebagai Brahmana dan menyesuaikan penginjilannya dengan cara berpikir orang India. Hasilnya sangat mengembirakan. Rakyat berbondong-bondong minta dibaptis. Semula penguasa sentemat bersikap acoh tak acoh terhadap karya misionaris para Yesuit. Sampai saat timbulnya keluhan dari keluarga kerajaan. Ada seorang pangeran dari Marafa yang mempunyai beberapa orang istri minta dibaptis. Yohanes de Brito meluluskan permintaan itu, namun memberi serasa sang pangeran bersidak hidup dengan hanya satu istri saja dan melepaskan istri-istrinya yang lain. Pangeran itu bersedia, tetapi salah seorang istrinya tidak menerima perceraiannya. Sang mantan istri yang adalah kemenakan dari raja, setupati Marafa mengadukan perceraiannya kepada raja dan menunjuk patah de Brito sebagai biang keladinya. Perceraian kemenakannya membuat raja sangat marah. Bukan saja kepada Peter de Brito, melainkan juga semua orang yang bertobat menjadi Kristen. Maka mulailah pengejaran dan pengalihayaan. De Brito ditangkap dan dijatuhi hukuman panjong di Oriur, India Selatan, atas tuduhan berusaha mengubah agama negara. Yohana sempat menulis surat yang amat mengharukan bagi teman-teman misionaris pada malam menjelang wafatnya. Wafat martir dipenggah pada tanggal 4 Februari 1693 di Oriur, India. Fenerasi 29 September 1851 oleh Paus Pius IX, Decree of Martyrdom. Beatifikasi 21 Agustus 1853 oleh Paus Pius IX, Canonisatis 22 Juni 1947 oleh Paus Pius XII, Perayaan 4 Februari, Salam Peradaban Kasih, Terpujilah Tuhan. Amin.